Testa, apa Vincent? Kan enak ya malam-malam gini jam, wah jam 11 lagi. Memandangi bintang-bintang di langit. Enak gimana, setiap hari udah sama lo. Sama lo lagi, sama lo lagi. Bosen kali? Iya juga ya. Kalau berdua gini gak bisa ngapa-ngapain. Iya. Kalau menurut aku sih, mendingan kita nonton Tonight Show. Jangan lupa like, share dan subscribe ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam tunai. Salam tunai. Malam hari ini kembali apa yang kalian saksikan di layar kaca. Tidak begitu sama dengan apa yang jadi disini. Karena ada editing dan ini tidak live. Tidak live. Tapi kita ulangi informasi yang kita berikan pada malam hari ini. Karena apa? Karena cuma Tonight Show. Kalian bisa mendapatkan kenyataan. Acara yang paling nyata dan paling real. I'm going down for it. I'm going down for it. I'm going down for it. Please give it up for my own music Makin hari makin keren ya Selamat malam Bapak Hatta Rajasa Malam hari ini banyak sekali teman-teman Yang datang ke studio Tonight Show Selamat malam teman-teman dari Trisakti Dan juga yang paling rame jauh-jauh datang dari UPN UPN ini UPN veteran kan ya UPN veteran Di Pondok Labu kan Tau gue Dekat rumah lo ya Lalu gue hampir sempat kuliah disana Tapi gak keterima Nem gue kurang tinggi Hah? Pakai nem gak sih? Enggak Oh di Trisakti gue juga sempat mau kuliah tapi gak keterima Akhirnya lo masuk? IKJ Tonight Lovers Dan juga teman-teman mungkin kalian sering sekali yang namanya sekarang membuka sosial media Melihat beberapa info-info yang selewatan tapi isinya penting Kita masuk ke selinting Selingan info tapi penting Selinting kali ini Tentang orang-orang yang punya semangat yang tinggi ya Semangat yang tinggi Bagus nih Yang pertama Tak mampu beli tas Bocah pergi ke sekolah gunakan tas dari kardus Jadi ada seorang anak SD asal Filipina berhasil menginspirasi banyak orang setelah fotonya yang sedang memakai tas dari kardus menyebar di media sosial Dan siswa tersebut dianggap sebagai sosok teladan Karena dia tidak malu dan juga tetap pergi ke sekolah meski menggunakan tas dari kardus yang dibuatkan oleh orang tuanya Yang kedua penuh semangat pria mendaki tebing curan tangan kosong tanpa tali Wadaw Seorang pria yang penuh semangat berhasil mendaki tebing batu setinggi 270 kaki 75 lo gak bisa baca apa gimana sih Oh iya 275 kaki Tanpa menggunakan tali atau peralatan lainnya Wadaw Itu kan seperti apa ini dia nih Wah ini mah nekat Wah ini orang Ini gue sering lakuin kayak gini emang Gue kerjaan gue kayak gini kali setiap hari Gue kan orangnya gak takut ada gak punya rasa takut lagi Tapi kalau dia kan mendaki Kalau lo kan berdaki beda Gak mandi dong Wah berani ini orang 275 kaki loh Wah gak ngeri-ngeri itu orang Itu efek kamera dimiringin doang Di seluruh Ya beneran orang tinggi 275 kaki Iya 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 Wah sangat menyespirasi Tapi jangan dicontoh ah Bahaya Tapi semangatnya patut dicontoh toh Iya kan Iya Contoh toh Dan Dan Yang ketiga Yang ketiga ini masih dalam semangat yang tinggi Biarpun dia bertubuh tidak kurus Tapi pria ini lincah dalam menari Wow Dalam berjoget ya Inilah bukti untuk bisa menari Tidak harus mempunyai tubuh yang ideal Seperti pria ini Dia mampu mengikuti gerakan yang ada di layar dengan baik dan penuh semangat Dan mengundang perhatian dari banyak orang untuk menonton Kita nonton Seperti apa goyangannya ini dia Goyang mang Wow Ius Lo kapan syutingnya bro Wih Wow Wih dikeren Ini gue rasa dia nyiptain gerakannya sendiri nih Enggak dong Dan gue yakin Semua temen-temen yang disini Desta dan juga yang dirumah Pasti setuju Bahwa yang namanya semangat itu penting Betul Mbak Gita akan kasih tips tentang semangat Nah Yang pertama tipsnya adalah Fokus dan ingat dengan target Seperti yang ini Nampur aja dulu ya Eh Biasa Kenapa kerja begitu banget Nggak ada fokus-fokusnya Eh Kalau udah kerja di meja kerja Fokus sama kerjaan Fokus sama goals Kenapa sih Ya Masih aja foto mantan Dilihat-lihat terus Ditaruh di meja kerja Nggak bisa Nggak bisa dihilangkan dari pikiran Nggak Lo harus fokus Fokus sama kerjaan Fokus sama goals Tips yang pertama Buang semua hal Yang membuat lo distrek sama kerjaan Yang mengganggu pikiran Kayak gini-gini Buang 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 Sekarang Ya Masih dicium juga Buang tempat sampah Udah Ada lagi nggak Udah abis Jangan bohong Ada lagi Mana foto mantan Ya buang Buang nih Ya Buang lagi Yang lain Udah Ada lagi Oh kan Buang Buang Udah Ada Satu lagi Satu lagi Hayo Kan Buang Buang Satu lagi Udah abis Benar Benar Tuh itu tips yang pertama Ya ngerti Tips yang kedua Lihat nih Gimana mau kerja Meja kerja aja Berantakan Rapihin Orang kok mau kerja Kayaknya Nggak resik Wih presisi banget Agak lebah ya Udah Cepat Tadi ngapain Rapihin Ngerapihin Kayak ngocok Arison Begini Udah Udah rapih kan Taruh semua Nah Udah Sekarang Kalau meja Udah rapi Nggak ada lagi Distraction Distraction Di atas meja Baru bisa fokus kerja Fokus sama Go slow Ya Ya Makasih ya pak Ya Bapak ini siapa sih Saya atasan kamu Oh iya iya Saya lupa Ini kantor apa ya Saya lupa What a nice 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 Itu tipsnya Lo harus buang segala macam Yang ngedistract pekerjaan lo Dan juga lo harus bersih Harus rapi Gue setuju Setuju kan Setuju Dan mau ada tips lagi Mau Gue akan kasih satu lagi Mana dong Tips yang paling penting Adalah Teguk minuman penyemangatmu Seperti yang ini Mana kamera Nah ini Nah Bro Desta Bagaimana Hari ini kita banyak banget kerjaan Harus ke klien Ada presentasi juga Siap Siap Ya Kok siap begitu Lemes amat Enggak Semangat kok Ayo Apaan semangat begitu Kenapa lagi Hantuk Aduh Gimana mau menjalani hari Kalau belemes dan ngantuk kayak gini Nih Gue ada sesuatu Yang akan bikin semangat lo maksimal Apa tuh Teguk semangatmu Wah Gimana Iya bener Wah Semangat jadi maksimal nih Vincent Terima kasih Vincent ya Thank you banget nih Sama-sama Jadi semangat lagi sekarang Oke Siap untuk menjalani hari ini Siap dong Let's go Siap Ayo Jalan Ayo Jangan lupa Aduh Wah Itu tipsnya saya Ini tuju nih Iya bener Bener Dan saya mengajak buat tonight lover semua Untuk mengikuti tips dari saya tersebut Supaya terus semangat Dan terutama Tips yang nomor tiga yang paling penting Wah Tapi tips dari dulu berhasil banget bener loh Berhasil kan Jadi lebih semangat bener Maksimal Bisa menjalani hari dengan semangat yang sangat maksimal Dan setelah ini Kita juga ada pindahmu tamu yang buat kita makin semangat Tetapi itu langsung Bersia